Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Rubiati KPAI Apa kabar Bapak Ibu Guru? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan afiat Bapak Ibu dalam video kali ini Kita ingin berbagi tentang Predikat kinerja Bapak Ibu Video ini kita buat untuk menjawab beberapa pertanyaan Di kolom komentar Yaitu mengapa kita mendapatkan predikat kinerja butuh perbaikan Apa yang mesti diperbaiki? Bapak Ibu seperti ini contohnya Bahwa apabila seorang guru mendapatkan predikat kinerja Bapak Ibu Bisa dilihat di akun kepala sekolah Misalnya seorang guru itu praktek kinerjanya Untuk rating praktek kinerja dibawah ekspektasi Kemudian untuk rating perilaku kerja itu sesuai ekspektasi Bapak Ibu Sehingga pada akhirnya Rekomendasi predikat kinerja adalah butuh perbaikan Nah, kenapa bisa demikian? Maka Bapak Ibu untuk kita bisa memahami Kenapa seorang guru itu bisa mendapatkan predikat Sangat baik Baik Kemudian butuh perbaikan Kurang atau sangat kurang Itu kita harus bisa memahami terlebih dulu Tentang kuadran predikat kinerja Bapak Ibu Yang dijadikan dasar di dalam penetapan predikat kinerja guru Melihatnya di mana Bapak Ibu bisa klik tentang predikat kinerja Jadi di bawah rekomendasi predikat kinerja Itu terdapat tulisan tentang predikat kinerja Nah, apabila Bapak Ibu klik ini Maka Bapak Ibu akan bisa melihat seperti apa Kuadran kinerja bagawe Baiklah Bapak Ibu kita klik tentang predikat kinerja Klik predikat kinerja Setelah kita klik tentang predikat kinerja Bapak Ibu Kita bisa memperhatikan kuadran kinerja bagawe Bapak Ibu Yang menjadi dasar dari penetapan kinerja bagawe Seperti inilah kuadran kinerja bagawe Bapak Ibu Nah, ada dua unsur utama Bapak Ibu sebagaimana yang selama kita ketahui Yaitu rating observasi kelas Dan rating perilaku kerja Nah, apabila rating observasi kita dibawah ekspektasi Bapak Ibu Kemudian perilaku kita dibawah ekspektasi Maka predikat kita sangat kurang Apabila rating itu dibawah ekspektasi Kemudian perilaku kita sesuai ekspektasi Maka butuh perbaikan Apabila dibawah ekspektasi observasi kelasnya Kemudian perilakunya diatas ekspektasi Maka butuh perbaikan Ini sekaligus menjawab pertanyaan di kolom komentar Kenapa seorang guru bisa mendapatkan predikat kinerja butuh perbaikan Apa yang mesti perbaiki Jadi ini Bapak Ibu Jadi ini Bapak Ibu Seorang guru akan mendapatkan predikat kinerja butuh perbaikan Manakala mendapatkan rating observasi dibawah ekspektasi Dengan perilaku kerja sesuai ekspektasi maupun diatas ekspektasi Maka apa yang perlu diperbaiki Berarti yang perlu diperbaiki adalah rating observasi kelasnya Bapak Ibu Jadi harus ditingkatkan adalah kualitas kinerja praktek pembelajaran Atau praktek kinerja Bapak Ibu Kemudian apabila observasi kelas kita sudah sesuai ekspektasi atasan Tetapi perilaku kita dibawah ekspektasi Maka kurang Bapak Ibu predikat kita Apabila kinerja observasi kelasnya sesuai ekspektasi Perilaku kita baik Maka predikat kinerja baik Begitu pula Apabila sesuai ekspektasi observasi kelasnya Perilaku kita diatas ekspektasi Maka kinerja kita predikatnya baik Nah kemudian Bapak Ibu Apabila observasi kita ratingnya diatas ekspektasi Namun perilaku kita dibawah ekspektasi Maka predikat kita kurang Apabila observasi kita diatas ekspektasi Perilaku kita sesuai ekspektasi Maka predikat kita baik Nah baru apabila observasi kita diatas ekspektasi Perilaku kita diatas ekspektasi Kita mendapatkan predikat sangat baik Jelas Bapak Ibu ya Bahwa inilah kuadren kinerja pegawai Yang dijadikan dasar penetapan predikat kinerja guru Pertanyaannya adalah Dari manakah penetapan rating observasi kelas seorang guru Sehingga seorang guru mendapatkan rating observasi di bawah ekspektasi Atau sesuai ekspektasi Atau bahkan diatas ekspektasi Dari manakah penetapan rating observasi kelas ini Bapak Ibu nilai rating observasi kelas Itu didapat dari nilai yang di input oleh kepala sekolah Pada saat penilaian dokumen tindak lanjut Bapak Ibu Dan juga penilaian dokumen refleksi tindak lanjut Yang mana rubrik untuk nilai dokumen tindak lanjut Bapak Ibu Seperti ini Bagaimanakah kesadaran guru ketika berefleksi Bapak Ibu masih ingat bahwa setelah diobservasi Bapak Ibu mengumpulkan dokumen tindak lanjut Nah dari dokumen tindak lanjut itulah Kepala sekolah juga mendasar hasil observasi di kelas Maka melakukan penilaian dengan menggunakan rubrik nilai dokumen tindak lanjut Di antaranya pertanyaannya adalah bagaimanakah kesadaran guru ketika berefleksi Apakah menyadari bahwa tantangan itu di luar kendali Apakah menyadari dari dalam kendali Ataukah menyadari dari dalam kendali dan juga menyadari dampaknya Nah ini adalah grid bawah, grid tengah dan grid atas Bapak Ibu ya Berikutnya Adalah penilaian dokumen refleksi tindak lanjut Dengan kurang lebih rubriknya seperti ini Bapak Ibu Tentu Bapak Ibu juga menyadari ketika mengumpulkan dokumen refleksi tindak lanjut Nah dari dokumen refleksi tindak lanjut yang Bapak Ibu kumpulkan Dan juga pemantauan Kepala Sekolah selama Bapak Ibu melaksanakan tindak lanjut Maka pada akhirnya Kepala Sekolah akan memberikan penilaian dengan rubrik seperti ini Bapak Ibu Di inputkan di PMM Di akun Kepala Sekolah kurang lebih seperti ini Bagaimanakah kesadaran guru ketika berefleksi Kemudian bagaimanakah nilai upaya guru itu mempelajari untuk melakukan perbaikan Dan yang berikutnya adalah bagaimanakah peningkatan kinerja guru Nah dari sinilah Bapak Ibu Apakah seorang guru itu berada di tingkatan bawah atau menengah atau ke atas Begitu pula bagaimanakah catatan Kepala Sekolah Kemudian begitu pula bagaimanakah seorang guru itu apakah berada di tingkat bawah menengah atau atas Ketika Kepala Sekolah menilai upaya belajarnya Dan juga bagaimanakah nilai yang diberikan Kepala Sekolah terhadap peningkatan kinerja Apakah di tingkat bawah menengah atau atas Nah penilaian dokumen tindak lanjut dan dokumen refleksi tindak lanjut itu Bapak Ibu Terakumulasi sehingga menghasilkan rating Apakah Bapak Ibu guru itu observasi kelasnya di bawah ekspektasi Sesuai ekspektasi ataukah di atas ekspektasi Lalu dan dimanakah rating perilaku kerja itu didapat Selama periode penilaian Bapak Ibu Kepala Sekolah melakukan pemantauan terhadap perilaku kerja Yang ditampilkan oleh Bapak Ibu guru Menyangkut tujuh aspek perilaku Bapak Ibu Terkait dengan perwujudan perilaku yang dipilih oleh masing-masing Bapak Ibu guru Nah untuk masing-masing aspek ini Maka Kepala Sekolah akan memberikan penilaian Bagaimanakah perwujudan dari masing-masing aspek dan bagaimanakah dampaknya Apakah seorang guru itu menunjukkan adanya perilaku Apakah berdampak kecil Apakah perilakunya konsisten Apakah perilakunya berdampak besar Atau bahkan berdampak pada satuan pendidikan Ini sudah kita bahas di video sebelumnya Nah penilaian dari ketujuh aspek Bapak Ibu Baik perwujudan perilaku maupun dampaknya Yang di input oleh Kepala Sekolah Kepala Sekolah kepada Bapak Ibu guru Maka akan terakumulasi Dan menghasilkan rating Apakah perilaku kerjanya di bawah ekspektasi Sesuai ekspektasi maupun di atas ekspektasi Baru rating observasi kelas dipadukan dengan rating Perilaku kerja baru pada akhirnya nanti Seperti apa perpaduannya akan menimbulkan Peridikat kinerja Sebagaimana perpaduan dari keduanya Misalnya observasi kinerjanya di atas ekspektasi Perilakunya di atas ekspektasi Otomatis predikat kinerjanya sangat baik Nah pertanyaan berikutnya Apakah rating observasi itu bisa diubah? Jawabannya adalah bisa Bapak Ibu Di sini ada keterangan Bahwa rating observasi kelas dan rating perilaku kerja Dapat diubah pada tahap distribusi Peridikat kinerja Terkait dengan ini Kami sudah bahas pada video sebelumnya Yang berjudul Bagaimanakah Kepala Sekolah Menetapkan Peridikat Kerja Bapak Ibu Guru Demikianlah Bapak Ibu sedikit berbagi Tentang mengapa seorang guru Mendapatkan Peridikat Kinerja Butoh Perbaikan Dan kita juga membahas dalam video ini Seperti apakah kuadran kinerja pegawai Yang dijadikan dasar di dalam penetapan Peridikat kinerja pegawai Atau Peridikat Kinerja Bapak Ibu Guru Terima kasih atas perhatiannya Semoga bermanfaat Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya 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 Terima kasih.